Hai, selamat datang ke channel saya Kali ini kita lagi di J.S. Jalan-Jalan Tor Ke mana ini kita? Ayo tebak Jadi kita lagi di Ion Sentuh Ini adalah Sten Ice Cream Gelato Ini kita mau lanjut ke atas dulu Ke lantai 3 Karena aku penasaran banget sama permainan anak yang namanya Playtopia Kayak apa sih? Aku nemu tempat waxing nih disini Wah seru banget Coba aku cek ya price listnya Ketek, ketek 75 ring Wow, oke Ketek Wah ini ada zap juga disini ya Masih ada tacon Ada toys kingdom Kids Republic Kayaknya fashion untuk anak ya Kita lihat yuk Weeey We're gonna go to Kalo dulu Mama sama papa waktu kecil Paling mainnya disini doang tuh, Ca Gak Kalo kita dulu waktu kecil paling time zone ya Gak ada tuh Kidzuna Playtopia Ini xx1nya kita ada disini Jadi sekarang kita lagi ada di xx1 di lantai atas Aku mau coba muter dulu nih Ada disini ada cafe Ini cafe apa ya? Cafe yang memang xx1 juga IMAX Nah betul Jadi ini adalah cafe yang memang satu dengan bioskop xx1nya Dan ini xx1nya sudah IMAX ya di Sentul City ini Kalo dulu tuh kayaknya yang biasa pake kacamata 3D tau engga Aku pernah inget banget nonton avatar Pake kacamata 3D Wow berasa banget aku juga lagi ada di dunia pohon Gak banget ya xx1 yang ada disini Gak banget ya xx1 yang ada disini Aku mau ke toilet Kayak udah lama ga nonton Hehehe Ke toilet yuk Wuuu bagit banget kan Soalnya hari disini Oh iya kita gak masuk ya ke Playtopia Karena weekend itu harga tiketnya 150 ribu per orang Selain itu juga di dalem projit banget Jadi mendingan pas weekday deh kesininya Oke jadi tadi kita udah liat-liat ke atas Cuman si Playtopia tuh rame banget Kita mau makan aja Beri air skrim gelato sama turun suci Yes! Jadi kita turun lagi nih ke sushi food port Ini ada apa nih? Wow 25 ribu loh salmon board Apa ini ya? Tapi aku gak bisa masaknya Ini tuh Mentai sosis Aku sukanya yang gini Tapi ini cuma nih Aku mau yang salmon Ini gak ada salmon Ini ada salmon Hmm udah sampe ngilar aku Ini ada salmonnya Ini ada salmonnya Ini ada salmonnya Ada salmonnya Ya aku mau yang ini Yang lima 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 Siapa yang mau ngetes ilmu pengetahuan aku tentang sushi Ini tuna salad Ini adalah wakame Wakame adalah rumput laut Coba cek bener gak? Ya Yeay Cuka cuka wakame Bener ya Aku suka wakame Terus ini tuh Mayonnaise gitu Salmon Kalo gak tuna Ini tuna Ini salmonnya Bener aku gak baca loh Awalnya Nih Nah aku mau ini nih Ini adalah Tobi 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 Ini kayaknya Soalnya aku udah beli yang agak banyak Ini cuma bertambahan Oh Tempat tempura Ada di Tevanyaki Kesukaan anakku Sosis Yang gede Nah ini dia Ini aja gak? Kita udah selesai dari kasir Karena mau cari tempat tulis di Jepot Tapi luar biasa Ramennya Bisa liat sendiri Nah ini tuna Ini tobiko Atau telur ikan yang warna merah Ini wasabi Nah ini salmon Yang ini udang Udang Aku gak tau bahasa Japanisnya ya Bahasa susinya apa Ini tuh gurita Dan ini telur Yeay aku punterkan Jadi sekarang aku mau yang Lu tuh tipe yang abisin yang gak enaknya dulu Terus yang the bestnya lu tinggal terakhir Apa lu abisin dulu yang enaknya? Gua sih tipe yang abisin dulu yang enaknya Jadi sekarang Salmon 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 Eh? Aku kasih wasabi Ini Masabinya tuh Manis banget sih ini Manis jadi enak Gak yang nyereng banget Aku pelar tau ya kalau wasabi tuh Bagaimana beda-beda? Tobiko hitam, black Tobiko Telur ikan yang warna hitam apa? Bedanya telur ikan yang hitam sama telur ikan yang merah ini sih Kita cari tau ya Nah disini, lo mau beli ini doang kecap asin Mau berapa? Tiga deh Boleh? Boleh, warna ini pedas? Yang biasa aja Berapa? Berapa? Jadi berapa? 7.700 Coisa Sa, ga enak Susi tanpa kecap asin Tuh, kalo wasabi tadi ada ya, dapet ya Sebenernya wasabi itu fungsinya bukan cuma membuat merasa pedas Apapun sambalnya Tapi juga wasabi itu diakini bisa membunuh bakteri-bakteri Yang masih bakteri-bakteri jahat yang ada di sushi dan sashimi Karena sushi dan sashimi kan masih mentah Yang aku makan tadi juga masih mentah Jadi bukan yang matang Jadi bagusnya memang dicelup dulu di soy sauce atau kecap asin Dan dioles sedikit wasabi Nah ini buat pecontohan Kalo kita udah makan di food court Baiknya ya Kita buang sampah bekas makan kita sendiri Itu dimana buangmu? Itu dimana buangmu? Oh Kita bisa buang di barang Abis kita melayani kita sendiri Kita beli, ambil sendiri Kita bayar ke kasir sendiri Kita makan sendiri Tempatnya sudah disiapkan Tapi setelah makan Kita juga bersihkan sendiri Ini Oke ya Kita pulang sekarang Makasih ya udah nonton sampe abis If you like this video please like and subscribe Bye Sub indo by broth3rmax